Kalau ada yang berkata dia mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan harapan dan perencanaan Banyak orang berkata Allah itu takdirnya tidak adil buat saya Kadang-kadang kita sering dengar itu ketika orang berteriak di samping ICU mendapati keluarganya sakit, bertambah parah, ataupun meninggal Dia berkata Allah tidak adil Kalau ada yang berkata Allah itu tidak adil Pertanyaan kita kita balik sederhana Kalau Allah tidak adil Terus siapa yang adil Kalau Allah itu sudah kita sebut dengan sebutan yang tidak adil Jadi tidak ada Allah itu pasti adil Allah itu pasti sayang Kalau Allah ngirimkan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita Walaupun tampaknya itu pahit Tapi pasti ada kebaikan yang terkandung dalam setiap peristiwa Apa yang kita lihat tidak menggambarkan apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang Sambilkan analogi yang sederhana Kita Bapak dan Ibu Kalau ada mendapati seorang ikhwan datang ke dokter Ketika dia datang ke dokter kemudian diponi sama dokter Dokternya mengatakan Ini sudah berapa lama infeksinya Pak Sudah tiga bulan Kok baru dibawa ke tempat kita hari ini Ya ini itu ini itu Alasan disampaikan oleh pasien Dokter memeriksa lagi Akhirnya sang dokter dengan berat berkata Pak kami sudah mendiagnosa Lokatitanus dan infeksi pada kaki Bapak Tidak ada jalan pengobatan kecuali satu Jalan pengobatannya adalah Bapak harus diamputasi Sang pasien ketika mendengar amputasi kan langsung kaget Ya Allah Lalu kemudian langsung berkata Ya kendok harus diamputasi Perhatikan Pak Ibu Amputasi ketika disebut Antara pasien sama dokter itu cara pandangnya beda Dokter ketika mengatakan pasien Itu konotasinya baik atau buruk Dokter ketika mengatakan harus diamputasi baik atau buruk Baik Karena kalau Bapak tidak diamputasi Infeksinya menjalar ke atas Nyentuh ke lambung Nyentuh ke ginjal Nyampe ke jantung Sakitnya bisa beberapa kali lipat daripada sakit ketika titanusnya baru sampai di kaki Akhirnya menyebabkan kematian yang fatal Itu dokter Dokter ketika mengatakan amputasi itu konotasinya baik Beda dengan pasien Pasien ketika mendengar amputasi Pasien itu nyangkanya Ya Rob Dari dua kaki menjadi satu kaki Dari yang asalnya berjalan normal harus pakai tongkat Dari asalnya bisa berlari-lari kemudian tidak sekarang tidak bisa lari-lari Makanya kemudian pasien ketika mendengar amputasi karena konotasinya buruk Perhatikan Pasien itu akan berkata Dok jangan diamputasi Saya ini penyerang Di klub bola kecamatan Kalau bapak amputasi saya terus gimana karir saya menjadi penyerang di klub sepak bola kecamatan Disitu kita mendapatkan kata-katanya satu Amputasi Tapi cara pandang dokter dengan cara pandang pasien itu beda banget Kenapa pasien itu memandangnya itu buruk? Karena dia tidak tahu Kalau dia tidak dipotong Fatal akibatnya Impactnya Penyakit itu bisa menjalar ke jantung Membunuh dia Mencekik penafasan dia Dan akhirnya kematian Tapi kenapa sang dokter ketika mengatakan amputasi Amputasi itu baik Karena ilmunya dokter itu berbeda dengan ilmu dan referensi sang pasien Kita Selama ini Kalau membaca takdir Kita seringnya pandangan kita itu kayak pandangan pasien Pandangannya itu adalah pandangan yang terbatas Akhirnya kita menganggapnya jelek Akhirnya kita menganggapnya buruk Padahal berapa banyak yang buruk dan jelek Tetapi ternyata berujung kepada kebaikan hidup kita di masa mendatang Cuma Karena akal kita Hanyalah sebungka tangan Kemudian pandangan kita Hanyalah sejarah apa yang tidak tertahan dengan tembok Akhirnya menjadikan kita sering mengatakan Ini takdir kok buruk banget ya Kenapa kok tiba-tiba ada corona sih Kenapa kok tiba-tiba ada gempa Kenapa kok tiba-tiba ada tsunami Yang kemudian ada pada kehidupan orang Lalu akhirnya kita itu berseudhan kepada Allah Padahal Allah itu tidak pernah salah produk takdirnya Makanya apa yang kita jumpai itu buruk Bisa jadi itu kebaikan yang kita tidak tahu kapan Kebaikan itu Allah akan berikan pada kehidupan kita Lihat Rasulullah Nabi Muhammad ketika beliau terusir dari kota Mekah Lalu kemudian terusir dari kota Mekah untuk pindah ke kota Madinah Kalau kita pikir secara logika Terusir dari kota Mekah itu kan buruk Karena terusir Padahal kota Mekah itu kota kelahiran Rasulullah Nabi itu yang paling berat untuk menguasai kota Mekah itu Nabi Muhammad Kenapa? Karena beliau keturunan langsung dengan Nabi Ibrahim yang membangun kota Mekah Tapi justru ketika Nabi terusir dari kota Mekah Pindah ke kota Madinah Justru di kota Madinah yang identik Dengan pandangan mata itu kalah karena terusir dari kota Mekah Justru kota Madinah itu akhirnya memberikan buah yang manis Kemenangan Nabi itu bukan ketika di Mekah Tapi kemenangan Nabi diperoleh dari kota Madinah Jadi disitu kita menjumpai Takdir itu tidak ada yang salah Dan saya khawatir nih Nanti entah corona, entah penyakit, entah bangkrutnya kehidupan kita Entah tiba-tiba ada keluarga kita yang sakit Tiba-tiba ada dokter mengmonis keluarga kita Kena kanker, kena tumor, apapun itu Tiba-tiba anak kita diponis oleh dokter Bahwasannya terkena penyakit yang berat Pastikan takdir tidak ada yang salah Yang salah itu cara kita memanjat takdir itu Karena Allah tidak pernah mampu mengeluarkan produk yang gagal Ketika memberikan mandorat dan keburukan bagi kehidupan manusia Pasti ada kebaikannya Corona ini walaupun tampaknya ngeri Ada gak kebaikannya? Pasti Apa kebaikannya Ustadz? Saya gak ngerti sekarang Tapi yang pasti mungkin kebaikannya kita akan dapati Entah 20, entah 30 tahun lalu Entah 30 tahun lalu akan datang Ada kebaikannya Allah berikan Karena setiap takdir itu selalu menimbulkan Satu pelajaran dalam kehidupan manusia Satu pelajaran dalam kehidupan manusia Satu pelajaran dalam kehidupan manusia TNI